Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung lagi di Bredo Channel Oke bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan ekon loncengnya serta berikan like untuk video ini nah di Trans7 kemarin Robby mengatakan bahwa dia sudah lama tidak muncul di TV sehingga dia membuat suatu skenario atau narasi yang melibatkan Billy Seputra bahwa istri Robby dihina oleh Billy Seputra ya maklumlah disini kita tahu Robby adalah seorang aktor film yang pernah dipindahinya adalah film Gundarwo dengan viralnya masalah ini akhirnya Robby pun sering diundang di TV dan dikejar-kejar oleh wartawan ya maklumlah lawan Robby saat ini adalah aktor sekaligus komedian yaitu Billy Seputra nah disini kita akan memiliki sisi gelap Robby tersandung dalam kasus pencabulan anak berumur 13 tahun yang berinisial S menurut keterangan polisi Robby menjanjikan korban dengan janji manis katanya dia akan menjadikan korbannya yang berumur 13 tahun sebagai artis di Jakarta dari sejumlah barang bukti dan saksi-saksi polisi telah menetapkan Robby sebagai tersangka setelah menemukan barang bukti berupa cairan sperma Robby Shin yang dikenal sebagai aktor film Gundarwo setelah berusaha melarikan diri nah setelah menjanjikan korban menjadi artis saat itu korban adalah penggemar berat Robby Shin Robby Shin juga membawa gadis itu main di hotel Robby berhasil memperdaya korban yang masih di lugu ini guys dengan terbuahnya dengan janji palsu manis Robby korban akhirnya bawa ke hotel korban yang masih duduk di bangku SMP ini dibawa ke suatu hotel guys setelah Robby memberikan janji palsu itu Robby disini menjanjikan gadis itu untuk jadi artis nah dibalik rayuan Robby Shin rupanya Robby punya rencana jahat dia pun merayu gadis yang baru beranjak dewasa nih guys ya suatu dan mencabuli karena orangtua gadis ini tidak terima anaknya diperlakukan dengan semena-mena tak terima dengan perlakuan Robby akhirnya gadis bilia ini beserta orangtuanya melaporkan kasus ini setelah anaknya diperkosa guys maksudnya setelah korban diperkosa dan Robby pun dijarak dengan pasal pencabulan dan undang-undang perlindungan anak guys dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara Oke itulah sisi gelap Robby Shin saya rasa cukup sampai disini video ini dan jangan lupa subscribe serta aktifkan ikon loncengnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax